bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya suroto di channel suroto belajar IPS video pembelajaran IPS dan media tutorial baik sobat semua bapak ibu guru dimanapun anda berada dalam video berbagi kali ini saya akan sedikit mencoba memberikan tutorial bagaimana membuat media presentasi dengan menggunakan kanva baik bapak ibu semuanya silahkan di simak terus videonya dan silahkan di tekan dan dicobakan mudah-mudahan pembelajaran bapak ibu semuanya di kelas semakin asik dan menyenangkan bagi tekan ini baik sobat semuanya kita langsung saja dengan langkah-langkah berikut ini nah yang pertama tentu bapak ibu guru semuanya kita sebelum menjalankan kanvas sebelum kita membuat media presentasi nah tentu bapak ibu guru semuanya harus membuat akun terlebih dahulu di web ataupun di laman kanva.com syaratnya cukup mudah bapak ibu semuanya yaitu dengan menyiapkan email google atau gmail silahkan nanti bapak ibu mendaftar di youtube buat akun lengkapi video ratanya karena bila sudah berhasil memiliki akun baru bapak ibu semuanya bisa buat media pembelajaran baik berupa presentasi maupun video untuk yang video berbagi kali ini saya nanti akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat media presentasi dengan kanva baik langsung saja bapak ibu guru semuanya gimana-gimana berada kita ketik di mesin pencarian google ini kita pilih kita pilih kanva ini juga bisa ini juga bisa kita klik sini www.canva.com seperti ini nah bapak ibu semuanya apabila bapak ibu bapak ibu ingin memiliki akun tentu disini terlebih dahulu kata karena saya sudah pernah membuat akun dan sudah memiliki akun maka saya klik di kemudian masuk nah laptop ini juga sudah menggunakan akun saya maka ketika saya klik masuk otomatis masuk kepada akun saya nah bapak ibu guru semuanya dimana pun yang berada membuat media presentasi dengan kanva ini cukup mudah dan sangat menarik terlebih dahulu bapak ibu guru semuanya saya perkenalkan dulu ini adalah berbagai fitur yang tersedia ya mulai dari presentasi, media sosial, video, produk cetak, pemasaran, kantornya dan lainnya ini sebanyak nah disini yang merupakan produk terbaru adalah dalam untuk video jadi silakan bapak ibu semuanya simak di video saya berikutnya tentang membuat media video dengan aplikasi kanva sementara video kali ini yaitu tentang membuat media presentasi dengan kanva kemudian bapak ibu apabila bapak ibu sudah atau baru menyelesaikan setengah atau seperempat dari pekerjaan pekerjaan bapak ibu semuanya nanti secara otomatis akan tersimpan nanti bapak ibu bisa melanjutkan di di hari berikutnya apabila ingin melanjutkan maka bapak ibu bisa membuka disini semua desain onda kita klik disini ini adalah semua sudah tersimpan tidak usah khawatir bapak ibu semuanya tersimpan apa yang sudah pernah kita terlihatkan disini baik bapak ibu kita mulai mencoba untuk membuat media presentasi dengan kanva itu yang kita pilih yang presentasi ini klik yang ini disini bapak ibu semuanya bisa memilih mana yang menurut bapak ibu semuanya menarik dan cocok dengan tema yang akan kita buat disini kita memilih template ya bapak ibu biar mudah untuk memilihnya baik bapak ibu saya akan coba disini dengan menggunakan yang ini disini maka sudah terpulis semuanya tampilannya tapi kita pilih yang ini ini untuk judul dan dengan gambar yang sedia kita pilih ini nah bapak ibu gambar ini nanti bisa kita ganti jadi kita bisa mengandungi dari koleksi kita sendiri atau dari google kita umpamanya saya buat disini jadinya ya ses disini jadi bapak ibu ingin mengganti kata kalian dengan cara klik dua kali disini kita aktifkan klik dua kali jadi sama dengan kita menitik di luar bisa memilih warna hurufnya besar hurufnya bisa tebal bisa miring bisa rata kiri ya rata tengah kanan dan rata kiri dan kanan atau justify baik baik kita mulai bapak ibu dengan mengetik judul saya buat sedikitnya ya ya seluruh lintas masyarakat Indonesia nah ini terlalu besar bisa kita kecilkan bapak ibu ya kita blok kembali kontrol A kita klikkan hurufnya ya kita mau berapa w dia lintas Indonesia masih kurang lebih lagi karena T nya terpisah itu lintas pluralitas masyarakat Indonesia berikut kalau ini kita ingin mengganti gambar ini ya dengan tema dari pluralitas atau kemajurukan masyarakat Indonesia caranya bagaimana ingin menggantinya ya kita aktifkan gambar ini kita akan dikursus ini kemudian kita akan dilet ya dilet dilet selanjutnya kita ganti dengan arsip yang ada pada kita dengan tema judul di materi kita saya buka ambil ini selanjutnya saya ambil yang ini jadi bapak ibu cara memindahkannya itu kita tidak bisa menggunakan mouse ini klik kanan dan copy tapi dengan cara kita menggunakan keyboard yang ya keyboard di laptop kita atau komputer kita dengan cara ini kita sudah pilih ya kita pilih ini ctrl c bapak ibu ya ingat di keyboard ctrl c kemudian kita buka lagi tadi di canvas kita buka di sini kemudian ctrl v karena menggunakan mouse ctrl face tidak bisa jadi harus menggunakan keyboard ctrl v baru mau seperti itu bapak ibu kemudian kita sesuaikan letaknya kita geser dia seperti ini seperti ini ya kalau kita mau meletakkan ke atas bisa juga atau mau di perbesar juga bisa jadi seperti itu bapak ibu ya kemudian kita ampamnya ingin menambahkan ya nanti nama kita ya supaya hurufnya tidak terlalu besar dan sama bisa kita mengambil pola dari slide lain kita lanjutkan kepada slide kedua bapak ibu ya kita tambahkan di sini kita pilih ampamnya yang ini ya kita di situ sudah ada kalau ini kita pengen mengambil yang ini ini ya kita ambil ini nanti kita buat yang besar kita kontrol copy kita buka yang ini kita letakkan di sini kontrol v lagi nah ini sudah ada kita kita buang yang tulisan besar kita ganti yang ini kita ganti di sini dengan nama kita nama suroto sbd kita merasa ini kurang besar kita berpisah juga bisa ditambah nama seperti ini tambah kita kita mencoba menampilkan saya pakai ini saya pakai ini tampilkan 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 nah seperti ini bisa kita lanjut ke yang kedua di sini di sini kita membuat pengertian dari definisi dari pluralitas ok fungsi 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 penurah penurah tinggal banyak pengertian dari main macam ke tinggal jenatan atau ke beras jaman yang melingkuti agama suku ras hidayah mata pengisah harian dan lain sebagainya nah apabila kita ingin menambahkan disini besar hurufnya ini ini kita buat disini rata kiri dan kanan ini juga apabila yang dikisipkan dikisipkan lagi disesuaikan nah seperti itu yang ini kita buang Pak Ibu nah seperti itu kemudian-kemudian gambar ini juga kita ingin ganti kita buang kita tukar dengan gambar yang sudah kita sediakan kontrol 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 C kontrol kontrol seperti ini ya sudah ini sudah tersimpan nah Bapak Ibu nah Bapak Ibu apabila sudah selesai sampai setelah terakhir maka Bapak Ibu bisa mengunduhnya klik unduh nih ya klik unduh disini nah disini yang disarankan itu dalam bentuk PDF standar apabila Bapak Ibu pengen menggantinya dengan bentuk gambar bisa tapi disini apabila kita membuat dalam bentuk video atau MP4 disini nanti dibayar jadi harus membayar Bapak Ibu bisa berjalan nah caranya supaya kita bisa gratis kita export dulu ke dalam ke dalam PowerPoint nah disini Bapak Ibu MP3 kemudian kita pilih yang Microsoft PowerPoint nah disini nanti sudah bisa di klik bisa di record pada Microsoft PowerPoint klik ini ya Bapak Ibu kita klik unduh ini ini menunggu hasil Bapak Ibu ya Bapak Ibu saya sudah memiliki yang sudah jadi yang apa ini yang kuratitas masyarakat bisa ini sudah jadi ya sudah menangkap ya sudah siap untuk digunakan untuk mengajar dan juga sudah saya download ya hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya ini dia saya klik jadi kita bisa gunakan dalam keyboard point yang kita export dari Kanfa Adami bisa kita mainkan disini Bapak Ibu nah seperti itu dan seterusnya ya oke Bapak Ibu semuanya demikianlah tutorial saya bagaimana cara membuat media presentasi dengan aplikasi Kanfa semoga bermanfaat dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan berbagikan kepada teman Anda semoga kebaikan dari ilmu ini semakin bisa berluas sampai bertemu di video berbagi berikutnya dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh